Pesawat terbang menjadi salah satu transportasi andalan untuk berpergian ke tempat yang jauh, baik di dalam maupun luar negeri. Selain bisa mempersingkat waktu, pesawat kerap dipilih karena memberikan kenyamanan yang lebih. Menurut Aviation Safety Network, pesawat menjadi mode transportasi paling aman dibandingkan jenis transportasi lain. Tingkat kecelakaan pesawat lebih rendah dibandingkan kendaraan umum lainnya. Tak hanya jadi sarana transportasi, ternyata pesawat terbang memiliki sejumlah fakta yang mungkin belum banyak diketahui orang. Dan berikut beberapa di antaranya. Sama seperti kendaraan lainnya, pesawat ternyata juga memiliki klakson loh pemirsa. Namun klakson di pesawat tidak digunakan pilot untuk memberitahu pesawat lain di udara ataupun menakuti burung. Klakson ini hanya akan terdengar saat pesawat sedang diam di darat. Contohnya ketika teknisi sedang memeriksa suatu hal di ruang kokpit dan ia ingin menarik perhatian kru lain yang berada di luar pesawat. Mungkin pernah ada terlintas pertanyaan, kenapa pesawat umumnya berwarna putih? Ya, jika diperhatikan, hampir semua maskapai komersial memberikan dominasi warna putih pada armada yang mereka gunakan. Ternyata warna putih pada badan pesawat memiliki maksud dan tujuan. Salah satu alasannya, warna putih dianggap bisa membuat badan pesawat tetap dingin. Apalagi pesawat terbang menghabiskan sebagian besar waktunya di bawah sinar matahari. Penggunaan warna putih pada pesawat juga mempermudah pihak maskapai untuk mendeteksi kerusakan pada permukaan pesawat karena retakan ataupun kebocoran minyak yang menyisakan jejak warna yang lebih gelap daripada warna badan pesawat. Selain itu, warna putih juga dianggap bisa menghindari pesawat dari serangan burung di udara. Saat naik pesawat, Anda tentu merasakan bahwa suhu di dalam pesawat begitu dingin, terutama saat pesawat sudah berada di atas ketinggian 30 ribu kaki. Ternyata ada alasan kenapa suhu pesawat dibuat sangat dingin. Tujuannya agar penumpang tidak kekurangan oksigen yang dapat menyebabkan hipoksia, yaitu gangguan saat jaringan tubuh, kekurangan suplai oksigen. Ternyata kabin dengan temperatur hangat dan tekanan udara tinggi bisa memperparah kondisi ini lho. Untuk itulah, temperatur di kabin pesawat dibuat lebih rendah atau lebih dingin daripada suhu ruangan. Karena tekanan dalam kabin yang kuat, pintu pesawat tidak dapat dibuka semudah yang dibayangkan ketika pesawat sedang berada di darat. Untuk membuka pintu saat pesawat yang sedang mengudara, seseorang harus mampu melawan tekanan seberat 11 ribu kilogram. Jauh di dalam struktur pesawat pun, juga terdapat kunci mur yang menjaga pintu agar tetap tertutup.